Intro Berapa banyak diantara kita, kita bersyukur, kita bangga Kita punya Tuhan pribadi yang spesial memulihkan tangan kita Wow, puji Tuhan Sekali lagi saya rindu beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Hallelujah Dia adalah Tuhan yang spesial, dia pribadi yang memulihkan akan jiwa kita Dia pulihkan akan keluarga kita, dia pulihkan kesehatan kita Bahkan dia pulihkan akan masa depan dan keuangan kita, amin Ya cuma kita buka Alkitab kita dalam dua raja-raja pasal yang ke-8 Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jawaban hidupku Soalnya dua raja-raja pasal yang ke-8 judul berikutnya adalah Raja menolong perempuan sunam Seorang perempuan sunam ini adalah perempuan yang sama yang ada di dalam dua raja-raja pasal yang sebelumnya Pasal sebelumnya itu pasal yang ke-4 Ya kita tidak tahu namanya dengan pasti, dengan jelas Karena Alkitab tidak mencantumkan namanya Dia hanya disebut sebagai perempuan sunam sesuai dengan nama daerah atau kota di mana dia tinggal Nah hal yang menarik adalah perempuan sunam ini Alkitab menjelaskan perempuan sunam ini adalah perempuan yang kaya Dia adalah seorang perempuan yang ramah dan murah hati Saudara dan perempuan sunam ini Alkitab menjelaskan dia membangun sebuah kamar di atas rumahnya Untuk tinggal hamba-hamba Tuhan yang lewat daerah di mana dia tinggal Karena penginapan pada waktu itu belum ada seperti hari ini Di mana ada begitu banyak perumahan dengan tingkat level kualitasnya Nah saudara kita lihat dan kita belajar di perempuan sunam ini Tidak ada yang salah dengan kekayaan Kalau itu membuat hidup kita semakin berkualitas Tidak ada yang salah kalau anda hari datang ke tempat ini Anda berkata berteriak pada Tuhan Anda bawa hidup anda pekerjaan anda Tuhan Berkati campur tangan tuntun beri aku kapasitas Lebih lagi kesanggupan untuk mengelola Jadikan aku menjadi pengelola Harta benda kerajaan surga tidak ada yang salah Ya semua yang kita percayakan dalam kehidupan kita Kuncinya esensinya harus semakin membangun kualitas kehidupan kita Ya jangan kekayaan ketika kita diangkat Tuhan Kedudukan status membuat kita kehilangan kasih Jangan karena kekayaan justru membuat kita menjadi orang yang kehilangan Akan buah kehidupan Roh karya, roh kudus dalam kehidupan kita Kita menjadi orang yang tidak ramah lagi Menjadi orang yang tidak lagi murah hati Jangan saudara Justru hari ini semakin Tuhan berkati kita Hidup kita harus semakin berkualitas Amin? Ya saya percaya itu yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Bukan hanya dia pulihkan Tapi dia mau percayakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita Nah saudara terlebih kalau hari ini saudara dipercaya begitu banyak hal Dan itu membuat semakin rencana surga semakin dekat dan dihadirkan Kalau kehidupan Anda itu yang luar biasa beri tempat tanah yang terbaik buat Tuhan kita Haleluya Nah saudara dikatakan di dalam dua raca-raca Masalah yang keempat perempuan sunem ini Mandul saudara Satu hal kita bisa melihat dari kehidupan perempuan sunem ini Dia kaya, dia murah hati Dia ramah Tetapi dia perempuan yang mandul Tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini saudara Tetapi hal yang sama dalam kehidupan kita Ya ada kekuatan Tapi juga ada kelemahan dalam kehidupan kita Tetapi satu hal, jika Anda dan saya kita tidak berfokus dengan kekurangan Dengan keterbatasan kita Melainkan Anda melakukan hal-hal yang benar Anda melakukan hal-hal yang positif Sebagaimana perempuan sunem ini Anda akan melihat Perkara-perkara yang indah Yang dasyat dalam kehidupanmu Amin Kan ada Tuhan dalam kehidupan kita Ya saudara, suatu kali ketika Elisa Singgah di rumah perempuan sunem ini Dan sebagaimana yang dia lakukan Dia bermalam di rumah Di kamar yang disediakan oleh perempuan sunem ini Pada satu hari Dia berkata Apa yang bisa kita lakukan buat keluarga ini Dan keasi abahnya berkata Perempuan ini mandul, belum punya anak Oh ai, suaminya sudah tua Dan Elisa berkata panggil dia Dan ketika perempuannya ada di hadapan Elisa, Elisa berkata Mada waktu seperti ini juga Tahun depan Engkau akan mengedong seorang anak Dan tepat seperti yang Elisa katakan Tahun depan Anak ini bukan hanya Perempuan ini bukan hanya mengandung Melahirkan Tapi dia mengedong seorang anak laki-laki Saudara, sama seperti Tuhan Memulihkan keadaan mandul Perempuan sunem ini Kenapa dicatat saudara Tentunya ada maksud Daripada Alkitab-Kitabirman Tuhan Saya tidak tahu Apa yang menjadi hari ini Mandul di dalam kehidupan Anda Mungkin Anda berkata Aku mandul di dalam hubungan Ya hubunganku hancur Nggak ngalami breakthrough Dalam pernikahan Dalam keluarga Hubungan orang tua Dengan anak-anak Dengan orang tua Atau dengan pasangan Saudara Atau mungkin hari ini Anda mandul Di dalam ekonomi Itu sesuatu hal yang biasa Yang manusiawi Yang terjadi di dalam kehidupan Begitu banyak kehidupan Atau Anda mandul Dalam kesehatan Atau apapun juga Tapi satu hal Ketika Alkitab mencatat Perempuan ini Dipulihkan Tuhan juga akan pulihkan kehidupan Anda Amin Nah coba kita lihat Dua raca-raca Lapan ayat yang pertama Surah Elisa Telah berbicara Kepada perempuan Yang anaknya Dihidupkannya Kembali Ada sesuatu yang perlu kita Lihat dikatakan Elisa Telah berbicara Kepada perempuan Yang anaknya Dihidupkan kembali Berarti Pernah terjadi Dalam kehidupan Anak ini Mengapa Dia dihidupkan kembali Berarti Anak ini Pernah kehilangan Kehidupan Atau anak ini mati Surah satu periswa Pernah terjadi Dalam dua raca-raca Pasal yang keempat Menjelaskan pada anak ini Surah Ketika anak ini Ada di ladang Tiba-tiba Dia pegang kepalanya Dia mengerang Nenek berkata Aduh kepalaku Aduh kepalaku Dan ayahnya berkata Cepat Bawa anak itu kemari Dan anak ini Dibawa kepada ayahnya Dan anak ini Terus mengerang Kesakitan Dan ayahnya berkata Bawa anak ini Kepada ibunya Dan anak ini Akhirnya ada di pangkuan Ibunya Tapi berapa waktu Kemudian Anak ini mati Buat anda Orang tua Atau anda seorang ibu Anda bisa membayangkan Anak tunggal Yang dinanti-nantikan Di dalam keadaan Dia mengerang Kesakitan Dan dia mati Di pangkuannya Bagaimana hancur Hati Akan ibu ini Saudara Saudara pada saat Anak ini mati Ibunya Menggendong Anak ini Naik Ke atas rumahnya Dia taruh Anak ini Di atas ranjang Elisa Elisa itu artinya Adalah salvation Atau keselamatan Saudara Soalnya wanita ini Perempuan sunam ini Dia pertaruhkan Imannya Dia berharap Kepada Tuhan Dia berharap Kepada pribadi yang tepat Dan dia berkata Pada suaminya Jangan tahan aku Untuk aku datang Kepada nabi ini Dan suaminya berkata Bukankah ini Bukan bulan baru Karena pada waktu itu Kalau orang datang Kepada nabi Maka akan dilakukan Pada bulan baru Atau hari sabat Suaminya berkata Bukankah ini Bukan bulan baru Atau hari sabat Wanita Jangan tahan aku Aku akan cepat kembali Dan ketika Perempuan sampai Belum sampai Di rumah Elisa Ada kejauhan Elisa sudah melihat Dan berkata Kepada Giasi Sambut perempuan itu Dan Giasi bertanya Selamat kah engkau Dan keluarga engkau Perempuannya berkata Selamat Dia tidak mau Sembarang cerita Tentang berkumulannya Kepada orang yang dia tahu Bukan menjadi jawaban Dia taruh pengharapan Imannya kepada Tuhan Dia datang ke alamat yang tepat Ketika dia sampai Di hadapan Elisa Dia tersungkur Dia menangis Dan dia berkata Pada Elisa Mengapa Kalau seperti ini Engkau beri aku pengharapan Dan Elisa berkata Pada Giasi Tuhan menyembunyikan Sesuatu tentang Perempuan ini Kepada kau Dan dia berkata Kepada Giasi Bawa tongkatku Letakkan di atas Anak ini Tapi perempuannya berkata Engkau yang harus Datang ke rumahku Dan ketika Elisa Datang ke rumah Perempuan ini Dia masuk ke kamar Dimana anak itu Dibaringkan Di pembaringan biasa Dia berbaring Elisa merebahkan Akan tubuhnya Saudara Alkitab berkata Dia rebahkan tubuhnya Di atas tubuh Anak ini Ditaruh mulutnya Di atas mulut Anak ini Matanya di atas Mata anak ini Dan tangannya Di atas tangannya Dan firman Tuhan berkata Anak ini Menjadi hangat kembali Dan dia hidup kembali Beritahu tangan Haleluya Apa artinya Buat setiap kita Hal yang sama Akan terjadi Roh kudus Akan memberikan Nafas kehidupan Dari surga Dan dia akan Menghangatkan Dengan kasihnya Setiap Anakmu yang hari ini Mati Mungkin hari ini Anda Berapa minggu Anda setiap kali Datang ke tempat ini Anda bergumul Berdoa Buat anakmu yang mati Secara rohani Secara jasmani Dia hidup Tapi secara rohani Dia mati Hubunganmu Dengan anakmu Hancur Dan engkau Bawa anak ini Kepada Tuhan Hari ini Saudara Bawa anakmu Ke alamat yang tempat itu Yesus Kristus Tuhan Dia ada di tempat ini Maka roh kudus Akan menghangati Anakmu Dan memberikan Nafas kehidupannya Karena Orang yang datang Kepada Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Dan ini dilakukan Oleh perempuan ini Saudara Saudara Anak perempuan sunam ini Tidak pernah disebutkan namanya Tetapi menurut sejarah Yang turun-turun Terlalu Dalam kehidupan Akan orang Yahudi Anak perempuan sunam ini Setelah dia besar Dia menjadi seorang Nabi Hal yang luar biasa Ketika hari ini Anda seorang ayah Anda seorang ibu Anda orang tua Yang Tuhan percaya Sebuah generasi Dan Anda hari ini Membangun hidupnya Hidup Anda Di dalam kasih Dalam ketaatan Kepada Tuhan Anda hari ini Menjadi anak Tuhan Yang bahkan Melayani Menginvestasi Waktumu Untuk Tuhan Maka Engkau akan Melihat Hal yang sama Anak yang Tuhan Percayakan dalam kehidupanmu Generasi yang Tuhan Percayakan dalam kehidupanmu Akan menjadi generasi Semakin lebih berkualitas Karena apa yang Engkau hidupi Itu yang engkau akan Berikan kepada Generasi yang Tuhan Percayakan dalam hidupmu Kita tidak akan Pernah bisa Memberikan Mewariskan Sesuatu yang Dimana Kita tidak punya Dan ini yang terjadi Dalam kehidupan Perempuan Sundang Saya ingin Dorong Saya ingin Kuatkan Tegukan setiap kita Hari ini Para orang tua Di tempat ini Anda mungkin hari ini Anda investasikan Air matamu Waktumu Anda berdoa Buat anakmu Anda hari ini Belajar setia Dengan Tuhan Apa yang Kau kerjakan Di dalam Tuhan Tidak akan pernah Menjadi siasanya Selalu yang terjadi Orang benar Anak cucunya Ada di hati Tuhan Katakan amin Saudara Ayat yang pertama Firman Tuhan Kembali kepada Ayat yang pertama Berkata seperti ini Elisa telah Berbicara kepada Perempuan yang Anaknya dihidupkannya Kembali katanya Berkemaslah Dan pergilah Bersama-sama Dengan keluargamu Dan tinggallah Dimana saja Engkau dapat Menetap sebagai pendatang Sebab Tuhan Telah mendatangkan Kelaparan Yang pasti Menimpa negeri ini Tujuh tahun Lamanya Soalnya satu kali Tuhan tidak mengizinkan Kekeringan itu Terjadi di daerah Dimana perempuan sunam Dan keluarganya tinggal Yang akan mendatangkan Mengakibatkan Kelaparan Nah Elisa Menasihatkan Perempuan sunam ini Untuk meninggalkan Negerinya bersama Dengan keluarganya Apa yang dilakukan Perempuan sunam ini Ayat yang kedua Menjelaskan Lalu berkemaslah Perempuan itu Dan dilakukannya Seperti perkataan Abdi Allah itu Ia pergi bersama-sama Dengan keluarganya Lalu tinggal Menetap Sebagai pendatang Di negeri Orang Filistin Tujuh tahun Lamanya Soalnya dengan indah Ayat yang kedua Menjelaskan Perempuan ini Dan keluarganya Mengikuti Nasihat Elisa Dan itu membuat Mereka Terbebas dari Bencana kelaparan Yang menimpa Negeri itu Selama tujuh tahun Soalnya dari Ketika saya renungkan Ayat yang kedua ini Satu hal yang Tuhan Ingin kita belajar Arti pentingnya Pengembalaan Arti pentingnya Pemurita Seorang hubungan Yang dekat Dan benar Dengan seorang Hamba Tuhan Yang diurapi Itu jauh lebih penting Daripada hanya Sekedar menerima Pelayanannya Hal yang ironis Kalau hari ini Ada begitu banyak Orang Kristen Itu hanya Mengejar-ngejar Akan pelayanan Daripada seorang Hamba Tuhan Yang diurapi Tuhan Ada Hamba Tuhan Si A Di tempat ini Di ini Si B Di tempat ini Dia selalu kejar Di sana besok Di sana ada Hamba Tuhan Dia selalu kejar Akan pelayanannya Tapi kita belajar Rai kisah ini Perempuan Sunam ini Membangun sebuah hubungan Dengan Elisa Bukan hanya sekedar Menerima pelayanannya Sebagai seorang Nabi Itu sebabnya Dia sering kali Berkomunikasi Dia sering kali Berinteraksi Dengan pribadi Elisa Di sini kita tahu Fermantan Mengajar kita Pentingnya setiap kita Membangun Miliki sebuah hubungan Yang baik Dengan pemimpin rohani Atau mentor Anda Setiap kita ini Dipanggil Untuk kita ini Ada dalam sebuah mentoring Untuk kita ini Bertubuh Dimuridkan Anda ada Dimuridkan Ada di mentoring Pengembalaan gereja Tuhan tempat ini Di seke-seke Saudara Miliklah sebuah hubungan Yang baik Dengan pemimpinmu Di seke Pemimpinmu di seke Mentormu bukan orang ideal Anda temukan mungkin Kelemahannya Kekurangannya Tetapi satu hal Kita belajar Di sini pentingnya Saudara Untuk kita bukan Menjadi Anak Tuhan Yang hanya berfokus Sekedar hanya Mengejar Menerima pelayanan Sehingga kita Mematok sebuah standar Kita kehilang Suatu yang esensi Kita ini Belajar Kalau hari kita lihat Pemimpin kita ini Lemah Penuh dengan Keterbatasan Kekurangan Tapi dia bisa bertumbuh Dia tetap setia Melayani Tuhan Disitulah kita belajar Kita sadar Kita bukan orang Juga yang sempurna Kita belajar Bahkan Kita belajar Dari kelemahan Pemimpin kita Untuk bagaimana Mereka merespon Kegagalan Kelemahan mereka Bagaimana Di tengah-tengah Keterbatasan Kelemahan mereka Mereka tetap Bisa melayani Setia dan bertumbuh Dengan Tuhan Dan ketika kita lihat Kita berkata Aku juga bisa bertumbuh Pemimpin ku juga Bukan orang yang sempurna Bisa bertumbuh Pemimpin ku Bukan orang yang sempurna Penuh dengan kelemahan Tapi dia tetap Tetap bisa Tata 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 Bisa Hari ini Setia Berarti Aku juga bisa Itu yang harus Ada di dalam Kehidupan kita Soalnya perempuan Sunami ini Juga memposisikan Dirinya sebagai murid Sebagai anak Yang siap menerima Nasihat Masukan Dan dia melakukan Nasihat Daripada pemimpin Dan sikap hati Seperti ini Membuat perempuan Dan keluarganya Mereka bukan hanya Mengalami pemulihan Terhindar Mereka Dari kehancuran Nah ayat yang ketiga Berkata seperti ini Saudara Dan setelah lewat Ketujuh tahun itu Pulanglah perempuan itu Dari negeri Orang Filistin Kemudian ia pergi Mengadukan perihal Rumahnya Dan ladangnya Kepada Raja Soalnya Alkitab Kita menjelaskan Wanita ini Mengungsi ke Filistin Selama tujuh tahun Dan ketika dia kembali Dia kehilangan Bukan hanya rumahnya Dia kehilangan rumahnya Dia kehilangan ladangnya Dia dapati Pereman-pereman Perampok-perampok Penjahat-penjahat Menguasai rumahnya Menguasai ladangnya Ketika saya Baca Ayat ini Saudara Satu pertanyaan Bukankah Perempuan ini Sudah berjalan Sesuai dengan Firman Tuhan Bukankah Perempuan ini Taat Kepada perintah Akan Elisa Satu hal yang Membuat kita hari ini Kita belajar Dari perempuan ini Dari firman Tuhan Ketaatan kita Tidak selalu berarti Hidup kita Tidak mengalami Permasalahan Tekanan Penting untuk kita Memiliki sebuah Pengertian yang benar Karena itu Yang akan membuat kita Menjadi anak Tuhan Orang percaya Yang tidak akan Kecewa Di tengah perjalanan Kita membangun Iman kita Yang benar itu adalah Ketika kita Taat Kepada Tuhan Kita tidak akan Pernah dibiarkan Selalu ada Tuntunan penyertaan Dan jalan yang Tuhan Berikan pada kita Miliki sebuah Pengenalan yang Utuh kepada Tuhan Berapa banyak orang Kristen berkata Aku kecewa dengan Tuhan Aku itu sudah Mulai melayan Aku sudah Mau mulai Setia ibadah Kenapa ada Masalah ini 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 terjadi Dalam hidupku Aku ini taat Dimana Tuhan Miliki sebuah Pengertian yang benar Sudah Susu ketaatan Kita itu Akan membawa Kita melihat Tuhan itu Kasih Setia Kepada orang yang taat Karena dia jalan Selalu akan ada jalan Engkau ditekan Engkau ngalami masalah Tapi engkau Tidak akan pernah Kehilangan jalan Disitulah kau akan Lihat Petah mengajah Tuhan Dia hidup Beri tepuk tangan yang terbaik Buat Tuhan Haleluya Soalnya kita belajar Perempuan sunem ini Ketika dia mengalami Akan itu semua Apa yang dia lakukan Apakah dia mengumpat Apakah dia menggrute Terhadap Nabi Elisa Tidak sama sekali Kita dapatkan Satu kata pun tidak Dia adalah seorang perempuan Yang memiliki sikap hati Yang benar Dia tetap mempercaya Elisa Dan dia tetap Terhubung dengan Benar Dan ini yang membuat Perempuan ini tertolong Dan mendapatkan jalan keluar Kemenangan Jawaban atas Pergumulan Kehidupannya Inilah jalan keluarnya Saudara Alkitab kita menjelaskan Wanita ini melaporkan Kepada Raja Dan saat ini Hal yang sama Raja di atas Segala Raja itu Yesus Kristus Tuhan Dia yang punya Ibadah di tempat ini Dia yang memanggil Saudara di tempat ini Dan dia yang nonton Anda ada di tempat ini Dan dia saat ini Ada di tempat ini Katakan amin Saudara Itu sebabnya Kalau berapa Di antara Anda hari ini Anda adalah Orang yang hadir Berkata Aku kehilangan Rumahku Aku kehilangan Ladangku Pekerjaanku Ladang usahaku Aku kehilangan Kesehatanku Aku kehilangan Hubungan Dalam keluarga ku Semua Karena dicuri musuh Semua Karena dikuasai Musuh Satu hal Raja di atas Segala Raja Tuhan sanggup Pulihkan Kembalikan Bahwa Masalahmu Laporkan Kepada Raja Di atas Kepada Raja Sebab dia ingin Dan dia mau Dan dia sanggup Meristorasi Hidup Dan ini Terjadi Ayat yang ke-6 Lalu Raja Bertanya-tanya Kepada perempuan itu Menceritakan Semuanya Kepadanya Kemudian Raja Menugaskan Seorang pegawai istana Menyertai Perempuan itu Dengan pesan Pulangkanlah Segala miliknya Dan segala Hasil ladang itu Sejak ia Meninggalkan Negeri ini Sampai Sekarang Alkitab kita berkata Raja ini Memanggil Pegawainya Dan memerintahkan Kembalikan Pada wanita ini Rumahnya Ladangnya Tapi bukan hanya rumah Ladangnya Tetapi juga Hasil ladangnya Mulai dia pergi Sampai Dia kembali Apalagi Kalau ini Raja di dunia Bisa lakukan Itu dengan Otoritasnya Apalagi Raja Di atas segala Raja Yang berikan Hidupnya Buat Anda Dan saya Tuhan akan Lakukan Hal yang sama Bahkan lebih lagi Dia akan Perintahkan Malekatnya Untuk membela Anda Dan Anda Akan lihat Apa yang dicuri Oleh Iblis Bukan hanya Dikembalikan Tapi Anda Akan melihat Dipulihkan Dan dilipat Kalikandakan Amen Saudara Percaya Tuhan Alami Tuhan Lakukan Bagian Kita Nah sekarang Kita lihat Ayat yang keempat Dikatakan Seperti ini Raja sedang Berbicara Kepada Gehasi Bujang Abdi Allah Itu Katanya Cobalah Ceritakan Kepadaku Tentang Segala Perbuatan Perbuatan Besar Yang dilakukan Elisa Ayat yang kelima Sedang Ia menceritakan Kepada Raja Tentang Elisa Menghidupkan Anak Yesus Mati Itu Tampaklah Perempuan Yang Anaknya Dihidupkan Itu Datang Mengadukan Perihal Rumahnya Dan Ladangnya Kepada Raja Lalu Berkatalah Gehasi Ya Tuhanku Raja Inilah Perempuan Itu Dan Inilah Anak Yang Dihidupkan Elisa So Perhatikan Ayat yang keempat Dimulai Dengan Satu Kalimat Berkata Raja Sedang Berbicara Kepada Gehasi Bujang Abdi Allah Itu Satu Pribadi Yang bernama Gehasi Bujang Abdi Allah Itu Buda Atau Pelayan Daripada Elisa Menarik Sekali Kenapa Karena Gehasi Dikatakan Raja Berbicara Kepada Gehasi Kalau kita Lihat Masal Sebelumnya Ada Satu Peristiwa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Pribadi Ini Yaitu Dalam Kehidupan Gehasi Kalau Anda Lihat Di dalam Raja Raja Pasal Yang kelima Gehasi Itu Orang Yang terkutuk Kenapa Karena Penyakit Panglima Raja Aram Yaitu Naaman Itu Berpindah Ketubuh Daripada Gehasi Surah Alkitab Kita Dalam 2 Raja Pasal 5 Menjelaskan Nanti Baca Di rumah Naaman Panglima Raja Aram Itu Menderita Kusta Satu 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 Kali Saudara Budaknya Budak Daripada Pelayan Daripada Istrinya Budak Ini Adalah Orang Israel Dia Adalah Tawanan Dan Karena Naaman Lihat Tawanan Dan Kasih Karena Anak Ini Penuh Dengan Kasih Tuhan Dia Diambil Dan Diberikan Kepada Istrinya Untuk Menjadi Pelayan Dan Anak Ini Berkata Nyonya Kalau Tuhanku Datang Kepada Satu Nabi Di Israel Maka Tentunya Dia Akan Disembuka Nah Naaman Ini Dia Minta Ijin Kepada Raja Aram Untuk Dia Datang Kepada Elisa Raja Aram Buatkan Surat Singkat Seperti Itu Dan Akhirnya Naaman Membawa Begitu Banyak Pemberian Pemberian Dia Datang Kepada Elisa Dan Elisa Berkata Elisa Tidak Menjumpai Tapi Melalui Kiasi Berkata Suruh Naaman Menamkan Tubuhnya Tujuh Kali Di Sungai Yordan Ketika Naaman Mendengar Ini Dia Marah Hatinya Penuh Dengan Amarah Dan Emosi Dia Berkata Aku Fikir Dia Nabi Ini Akan Keluar Dan Mungkin Dia Akan Berkata Dan Lakukan Sesuatu Dengan Tangannya Mungkin Dikebaskan Kalau Cuman Disuruh Aku Membenamkan Tubuhku Tujuh Kali Di Sungai Yordan Ada Sungai Jauh Lebih Bersih Di Arang Ada Sungai Parpar Tetapi Bersyukur Orang Ini Dikitari Orang Orang Yang Luar Biasa Orang Sekitarnya Berkata Tuhanku Kalau Nabi Ini Perindahkan Tuhanku Lakukan Sesuatu Yang Sulit Tuhanku Akan Lakukan Ini Sesuatu Yang Sederhana Yang Mudah Dan Akhirnya Naaman Menamkan Tubuhnya Tujuh Kali Di Pada Ketujuh Kali Keluar Tubuhnya Dikatakan Pulih Seperti Seorang Bayi Pentingnya Saudara Hidup Kita Dikitari Orang Yang Benar Anak Salomo Dikitari Orang Anak Anak Muda Yang Menghancurkan Bukan Hanya Tata Kerajaannya Hidupnya Bangsa Satu Bangsa Hancur Terkoyak Menjadi Dua Saudara Pastikan Hidupmu Adalah Orang Terdekat Hidupmu Adalah Orang Yang Bisa Menghargai Panggilan Urapan Yang Tuhan Taruh Hidup Orang Yang Meliki Hikmat Penting Siali Saudara Nah Saudara Ketika Naaman Mengalami Ini Suha Dia Kembali Kepada Elisa Dan Dia Memberikan Pemberian Pemberian Elisa Berkata Tidak Akan Pernah Aku Ambil Pemberian Dan Membuat Naaman Berkata Mulai Hari Ini Aku Akan Kembali Ke Aram Tapi Izinkan Aku Membawa Berhal Alah Yang Aku Sembah Sebelumnya Dan Dia Kembali Tapi Gehasi Dia Berkata Elisa Ini Sungkan Dengan Naaman Dia Tidak Mau Terima Dan Dia Pergi Dia Kejar Naaman Dan Dia Berkata Tuhanku Baru saja Tuhanku Pergi Ada Serombongan Nabi Datang Dan Elisa Menyuruh Aku Untuk Aku Memintakan Sedikit Daripada Pemberian Naaman Dan Naaman Berikan Begitu Banyak Elisa Bawa Dia Sembunyikan Di Dalam Tanah Di Kemahnya Dan Ketika Dia Ada Di Hadapan Elisa Elisa Berkata Dari Mana Engkau Na Gehasi Gehasi Berkata Aku Tidak Kemana Elisa Berkata Bukankah Hatiku Menyertai Engkau Ketika Engkau Pergi Dan Menjumpai Naaman Engkau Sudah Menerima Begitu Banyak Hal Harta Dari Naaman Kau Bisa Beli Ladang Dan Bisa Buat Rumah Tetapi Mulai Hari Ini Kusta Penyakit Aman Itu Akan Ada Dalam Hidup Di Tubuh Dan Keturunan Dan Didapati Firman Berkata Gehasi Tubuhnya Kulitnya Putih Di Hadapan Elisa Tapi Hal yang Menarik Sekali Dikatakan Saudara Raja Berbicara Kepada Gehasi Saudara Orang yang Sakit Kusta Kalau kita Berbicara Kusta Kusta Itu Gambaran Daripada Dosa Dosa Itu Memisahkan Kita Dari Tuhan Tanpa Kekudusan Kita Tidak Bisa Melihat Allah Itu Sebabnya Mungkin Ada Berapa Di Antara Saudara Hari Ini Saudara Datang Ketempat Ini Saudara Berkata Hatiku Aku Rindu Mengalami Jamahan Tuhan Aku Rindu Mengalami Hadirat Tuhan Tapi Anda Tidak Bisa Mengerasakan Hadirat Tuhan Sederhana Mungkin Ada Kusta Di Hidupmu Mungkin Ada Kusta Di Mulutmu Mungkin Ada Kusta Di Pikiran Tuhan 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 Tidak Kurang Panjang Untuk Tidak Dapat Menolong Telinga Tuhan Tuhan Tidak Tuli Sehingga Dia Tidak Bisa Mendengar Seruan Doam Tapi Memisahkan Antara Engkau Dengan Alam Itu Adalah Dosamu Atau Mungkin Ada Berapa Di Antara Anda Kondisi Anda Tidak Jauh Berbeda Dengan Kehasi Dahulu Anda Adalah Orang Begitu Kiat Melayani Tuhan Adalah Orang Dipakai Tuhan Tapi Karena Sesuatu Hal Hari ini Semuanya Berubah Ada Kusta Di Hidup Tapi Satu Hal Yang Tuhan Memberitakan Pada Anda Semua Di Tempat Ini Siapapun Anda Itu Bukan Akhir Daripada Hidup Semua Pertanyaan Buat Kita Ketika Kita Baca Ayat Yang Ke Empat Raja Berbicara Kepada GHS Bagaimana GHS Dengan Kondisi Seperti Itu Dia Bisa Ada Di Balerung Raja Istana Raja Dia Berbicara Dekat Dengan Raja Bahkan Kalau Kita Membaca Raja Itu Minta GHS Menceritakan Seluruh Mujicat Yang Elisa Lakukan Elisa Itu Melakukan Dua Kali Lebih Banyak Daripada Mujicat Yang Elia Lakukan Kalau Elia 16 Berarti Elisa 32 Dan Untuk GHS Menceritakan 32 Mujicat Yang Dilakukan Oleh Elisa Membutuhkan Waktu Yang Lama Ini Sesuatu Yang Tuhan Ingin Kita Ngerti Coba Lihat Dua Raja Raja Pasal Tujuh Ayat Yang Ketiga Ini Kuncinya Dua Raja Raja Tujuh Ayat Yang Ketiga Dikatakan Empat Orang Yang Sakit Kusta Ada Di Depan Pintu Gerbang Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Mengapa Kita Duduk Di Sini Empat Orang Sakit Kusta Ada Di Depan Pintu Gerbang Pintu Gerbang Mana Baca Nanti Secara Utuh Pasal Mengepung Oleh Ben Hadad Raja Aram Ben Hadad Mengerah Kesegenap Tentara Yang Mengepung Sehingga Yang Di Dalam Itu Nggak Bisa Keluar Yang Luar Nggak Bisa Kedalam Nah Orang Sakit Kusta Itu Tinggalnya Bukan Di Dalam Kota Tapi Di Depan Pintu Gerbang Kota Dan Karena Dikepung Maka Yang Terjadi Saudara Persediaan Makan Di Dalam Kota Semakin Menipis Sampai Akibatnya Orang Di Dalam Kota Akan Kelaparan Dan Terpaksa Mereka Itu Akan Keluar Dan Mereka Menyerah Nah Dikatakan Saudara Empat Orang Sakit Kusta Itu Ada Depan Pintu Gerbang Berkata Seorang Kepada Yang Lain Mengapa Kita Duduk Disini Sampai Mati Mereka Masuk Kedalam Di Dalam Kelaparan Mereka Berjalan Menjauh Dari Kota Disana Perkemahan Tentara Aram Tentara Tentara Bin Hadad Membawa Persenjataan Yang Kuat Nah Saudara Hal yang Menarik Sekali Dikatakan Mengapakah Kita Duduk Duduk Disini Mereka Berkata Mbak Turan Mengapa Kita Duduk Duduk Disini Sampai Mati Adakah Berapa Di antara Anda Hari ini Hidup Anda Itu Seperti Dikepung Oleh Musuh Hidup Hari Sepertinya Tidak Ubah Hanya Dikepung Oleh Musuh Pekerjaan Usahamu Sepertinya Dikepung Oleh Musuh Atau Apapun Juga Dalam Hidup Ketika Kau Ingin Membangun Hidup Hari Seperti Dikepung Oleh Musuh Tapi Ketika Anda Mengalami Hali Seperti Itu Dikepung Seperti Tidak Ubah Dikepung Oleh Musuh Anda Hanya Menanti Anda Tidak Lakukan Sesuatu Tidak Berbuat Sesuatu Dengan Kata Lain Anda Hari Menyerah Untuk Mati Ya Sudah Hidup Memang Seperti Kondisinya Seperti Ini Sulit Ya Sudah Dengar Hari Ini Tuhan Ingin Anda Berkata Tuhan Ingin Hari Ini Anda Bangkit Dan Tuhan Berkata Bangkit Tuhan 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 Ingin Untuk Kita Hari Ini Suma Duduk Sampai Mati Bangkit Dan Lihat Yang Keempat Berkata Seperti Ini Jika Kita Berkata Baiklah Kita Masuk Ke Kota Padahal Kedalam Kota Ada Kelaparan Kita Akan Mati Di Sana Dan Jika Kita Tinggal Di Sini Kita Akan Mati Juga Jadi Sekarang Marilah Kita Menyebrang Ke Perkemahan Tentara Aram Jika Mereka Membiarkan Kita Hidup Kita Akan Hidup Dan Jika Mereka Buat Lakukan B Ada Risikonya Ada Banyak Orang Selalu Fokusnya Risiko Dan Dia Tidak Lakukan Apa-apa Dia Duduk Kalau Hari Ini Anda Diperhadapkan Dengan Sebuah Risiko Lebih Baik Anda Ambil Risiko Untuk Melakukan Seperti Apa yang Tuhan Gendaki Karena Ketika Anda Mengambil Resiko Melakukan Sesuatu Tuhan Gendaki Engkau Akan Lihat Tuhan Itu Dia Biarkan Anda Lakukan Sesuatu Seorang Diri Karena Dia Berjanji Aku Serta Engkau Bahkan Dia Berkata Aku Panglima Perang Yang Berjalan Di depan Memberikan Kemenangan Katakan Amin Beri Topak Tangan Yang Terbaik Buat Tuhan Hal Jika Anda Mau Bangkit Anda Mau Tidak Mengambil Keputusan Tidak Menyerah Hal Yang Indah Itu Selalu Kita Dapatkan Kisah Ini Meneguhkan Selalu Ada Kemungkinan Yang Lain Terlebih Ketika Kita Bangkit Dengan Beriman Kepada Tuhan Dan Ini Yang Terjadi 5-8 Lalu Pada Waktu Senja Bangkit Telah Mereka Masuk Ketempat Perkemaan Orang Aram Tetapi Ketika Mereka Sampai Kepinggir Tempat Perkemaan Orang Aram Itu Tempat Tidak Ada Orang Di Sana Sebab Tuhan Telah Membuat Tentara Aram Itu Mendengar Bunyi Kereta Bunyi Kuda Bunyi Tentara Yang Besar Sehingga Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Sesungguhnya Raja Israel Telah Mengubah Orang Raja Raja Orang Hed Dan Raja Raja Orang Israel Melawan Kita Supaya Mereka Menyerang Kita Karena Itu Bangkit Lah Mereka Melarikan Diri Pada Waktu Senja Dengan Meninggalkan Kemah Dan Kuda Dan Keledai Mereka Serta Tempat Perkemahan Itu Dengan Begitu Saja Mereka Melarikan Diri Menyelamatkan Nyawanya Ketika Orang Orang Yang Sakit Kusta Itu Sampai Kepinggir Tempat Perkemahan Masuklah Mereka Kedalam Sebuah Kemah Lalu Makan Dan Minum Sesudah Itu Mereka Mengangkut Dari Sana Emas Dan Perak Dan Kemudian Perkilah Mereka Menyembunyikannya Lalu Datanglah Mereka Kembali Masuk Kedalam Kemah Yang Lain Dan Mengangkut Juga Barang Barang Dari Sana Kemudian Perkilah Mereka Menyembunyikannya Soalnya ketika Empat Orang Kusta Ini Mengambil Keputusan Bangkit Dan Mereka Masuk Kedalam Perkemahan Mereka Mendapati Sesuatu Yang Tidak Pernah Mereka Duga Sesuatu Yang Tidak Pernah Mereka Fikirkan Kenapa Karena Tuhan Itu Bekerja Hal Yang Sama Dalam Kehidupan Kita Ketika Anda Membangkit Dan Anda Beriman Kepada Tuhan Kalau Dia Berikan Hidupnya Tidak Mungkin Dia Akan Biarkan Tuhan Anda Hancuran Mati Konyol Karena Itu Tidak Akan Pernah Menjadi Kesaksian Itu Akan Membuat Pengorbanan Tuhan Yesus Menjadi Sia Sia Itu Yang Harus Kita Pegat Kalau Dia Bisa Berikan Hidup Pasti Dia Akan Bisa Berikan Hal Yang Jauh Lebih Murah Daripada Harga Sebuah Nyawa Yaitu Hidupnya Sendiri Soalnya Ketika Empat Orang Kusta Ini Mengambil Keputusan Mereka Bangkit Dan Masuk Keperkemaan Mereka Melihat Sesuatu Yang Dasyat Karena Tuhan Itu Yang Berperan Ganti Mereka Tuhan Yang Sudah Mendahuli Tuhan Yang Memberikan Kesangkupan Tuhan Itu Yang Campur Tangan Atas Hidup Atas Pekerjaan Engkau Akan Lihat Yang Namanya Kasih Karunia Itu Kental Hidup Berapa Banyak Orang Mereka Beran Ngambil Keputusan Pilihan Semuanya Penuh Dengan Risiko Kalau Seperti Itu Aku Ngambil Sebuah Pilihan Aku Mau Risikokan Hidupku Untuk Beriman Kepada Tuhan Dan Bila kalian Acah Kasih Karunia Saudara Hidup Kita Ini Sebenarnya Produk Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Saya Tidak Usah Cerita Tentang Jemaat Saya Tidak Cerita Tentang Anda Tapi Saya Cerita Tentang Hidup Saya Hidup 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 Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Saya Lihat Sampai Hari Ini Saya Tau Bukan Kuat Gagak Saya Apa Yang Tidak Pernah Saya Duga Itu Selalu Saya Jumpai Ketika Saya Berani Mempertaruhkan Iman Saya Untuk Selalu Percaya Kepada Tuhan Dan Ini Terjadi Empat Orang Khusus Dapati Semua Perkeman Kosong Tapi Di Dalam Penuh Dengan Penyediaan Makanan Minuman Pakaian Dan Dikatakan Semuanya Dan Mereka Makan Minum Sampai Kenyang Dan Mereka Menjara Saudara Hal Yang Menarik Sekali Ketika Mereka Mengalami Seperti Itu Tidak Berhenti Firman Tuhan Di Ayat Yang Ketelapan Tapi Ayat Yang Kesebilan Berkata Seperti Ini Lalu Berkatalah Seorang Kepada Yang Lain Tidak Patut Yang Kita Lakukan Hari Ini Tidak Patut Yang Kita Lakukan Ini Hari Ini Yalah Hari Kabar Baik Tetapi Kita Ini Tinggal Diam Saja Apabila Kita Menanti Sampai Terang Pagi Maka Hukuman Akan Menimpa Kita Jadi Sekarang Marilah Kita Pergi Menghadap Untuk Memberitahukan Hal Itu Ke Istana Raja Saudara Mereka Berkata Seperti Ini Tidak Patut Yang Kita Lakukan Hari Ini Adalah Hari Kabar Baik Soalnya Sejujurnya Ada Begitu Banyak Orang Mengalami Kemenangan Ada Banyak Orang Mengalami Berkat Tapi Ada Banyak Orang Ketika Mengalami Kemenangan Mengalami Berkat Mereka Tidak Ingat Orang Lain Mereka Menikmatinya Seorang Diri Mereka Lupa Dengan Orang Di Dalam Kota Yang Dalam Keadaan Kelaparan Dan Hampir Mati Saudara Kalau Hari Ini Kita Ini Berkata Aku Ini Orang Yang Diselamatkan Aku Sesehat Dipulihkan Aku Tahu Hari Ini Kalau Aku Matipun Aku Tidak Takut Aku Akan Bersama Dengan Bapak Di Surga Tapi Menjadi Pertanyaan Apakah Hari Ini Engkau Memiliki Kepedulian Kepada Orang Lain Yang Dalam Kondisi Sama Yang Pernah Engkau Alami Ayat Yang Semburu Berkata Seperti Mereka Pergil Lalu Berseru Kepada Penunggu Pintu Gerbang Kota Dan Menceritakan Kepada Orang Orang Itu Katanya Kami Sudah Masuk Ketempat Perkeman Orang Aram Dan Ternyata Tidak Ada Orang Disana Dan Tidak Ada Suara Manusia Kedengaran Hanya Kuda Hanya Ada Kuda Dan Kledek Tertambat Dan Kemah Kemah Ditinggalkan Begitu Saja Wow Kita Petut Beri Apresiasi Kepada Empat Orang Kusta Setelah Mereka Kenyang Mereka Makan Minum Dengan Mereka Kenyang Mereka Bersama Sama Pergi Ke Istana Raja Mereka Ketuk Pintu Gerbang Kota Istana Raja Tentunya Ketuknya Bukan Ini Pintu Gerbang Kota Itu Tebal Mereka Ketuknya Mungkin Dengan Mereka Pukul Pukul Mereka Berkata Hei Datang Ada Kabar Bae Ada Kabar Indah Tentara Musuh Itu Saya Dikalahkan Ini Hari Kemenangan Kalau Empat Orang Kusta Ini Mereka Berteriak Mereka Berkata Ini Kabar Baik Ini Kabar Kemenangan Kemenangan Tersedia Terjadi Adakah Hari Ini Orang Percaya Berkata Hai Dengar Ada Kabar Baik Kutuk Maut Sudah Dikalahkan Yesus Bukan Dia Mati Tapi Yesus Sudah Bangkit Yesus Mengasih Engkau Adakah Hari Orang Orang Sudah Dikenyangkan Rasa Haus Sudah Disegarkan Hidup Oleh Kasih Tuhan Oleh Pengorbanan Kota Empat Orang Yang Tidak Lakukan Akitab Kita Menjelaskan Raja Mengutus Tentara Untuk Mengecak Kebenaran Kebenarannya Dan Ternyata Benar Bukankah Kesaksian Kehidupan Yang terjadi Hari Sekitar Kita Menyatakan Kebenaran Bahwa Yesus Itu Bukan Yang Mengasih Kita Tapi Yesus Mengasih Semua Manusia Kebenarannya Bahwa Yesus Itu Mempakai Anda Dan Saya Saudara Hari Itu Keadaan Kehidupan Diubahkan Dimulai Dengan Dikabarkannya Berita Bahaya Dan Firman Tuhan Berkata Betapa Indahnya Kaki Orai Membawa Kabar Bahaya Kabar Sukacita Kabar Damai Dan Taukah Anda Keempat Orang Ini Salah Satunya Adalah Gehasi Seorang Sakit Kusta Tapi Ketika Dia Tidak Menjadi Orang Egois Memikirkan Hanya Dirinya Sendiri Orang Ini Dipulihkan Orang Ini Sembukan Dari Kustanya Surah Kabar Bayi Yang Anda Sampaikan Tentang Kasih Dan Kuasa Yesus Itu Pasti Akan Memulihkan Memberikan Kemenangan Perubahan Kehidupan Bagi Banyak Orang Tapi Dari Firman Tuhan Kita Juga Belajar Bukan Hanya Bagi Orang Lain Melainkan Akan Mendatangkan Kebaikan Mujizat Kesembuhan Kesehatan Pertumbuhan Bagi Orang Yang Memberitakan Kabar Baik Tersebut Amin Berita Buat Tarih Terbaik Buat Tuhan Saudara Hari Jumat Dan Minggu Dua Momen Ibadah Yang Sementara Lagi Kita Akan Lakukan Hari Jumat Kita Mau Beribadah Memperingati Kematian Yesus Kasihnya Pengorbanannya Di Kaisah Alkitab Berkata Tidak Ada Satu Tetes Darah Pun Yang Masih Ada Tubuhnya Dia Berikan Semuanya Buat Kita Dan Hari Minggu Kita Akan Celebration Ibadah Pasca Kebangkitan Yang Berikan Kemenangan Kepastian Kehidupan Bagi Kita Yang Menjadi Kita Mengerti Ini Ibadah Spesial Apa Artinya Buat Kita Tapi Menjadi Pertanyaan Apakah Kita Sekedar Menjadi Orang Yang Dikenyangkan Disegarkan Tapi Kita Tidak Mau Menjadi Pembawa Kabar Baik Sedangkan Tidak Usah Jauh Jauh Di Sekitar Kita Di Dalam Kota Ada Begitu Banyak Orang Lapar Dan Mereka Hampir Mati Mungkin Itu Keluarga Anda Orang Rekan Sekerja Anda Sahabat Anda Saudara Lihat Satu bagian Firman Tuhan Ayat Yang Kesemuluh Tadi Mereka Pergil Lalu Berseru Kepada Penunggu Pintu Gerbang Kota Menceritakan Pada Orang Orang Itu Katanya Kami Sudah Masuk Ketempat Perkemahan Orang Aram Dan Ternyata Tidak Ada Orang Disana Dan Tidak Ada Suara Manusia Kedengaran Hanya Ada Kuda Dan Kledai Tertambat Dan Kemah Kemah Ditinggalkan Begitu Saja Saudara Hal yang Menarik Sekali Dari Keempat Orang Sakit Kusta Yang Tidak Egois Ini Mereka Memberikan Kabar Kemenahan Yang Mengubah Kehidupan Satu Kota Tapi Hal Yang Menarik Juga Kita Melihat Dampaknya Kepada Mereka Berempat Ini Kita Lihat Dari Gehasi Gehasi Itu Berbicara Kepada Raja Di Balerung Istana Raja Tentang Perbuatan Perbuatan Besar Yang Dihakkan Elisa Elisa Itu Artinya Salvation Keselamatan Dari Sini Kita Bisa Belajar Kalau Anda Mau Ketemu Dengan Raja Atau Orang Besar Ceritakan Apa Yang Dilakukan Diperbuat Yesus Dalam Hidup Ceritakan Yesus Melalui Hidup Seorang Akan Menjadi Orang Yang Berarti Ketika Seorang Menceritakan Yesus Itu Akan Membawa Hidup Anda Berdiri Di Hadapan Raja Raja Mengapa Karena Orang Membawa Kabar Baik Soal Dinantikan Orang Hari Ini Banyak Orang Mengeluh Dengan Keadaan Aku Ini Bukan Siapa Siapa Tuhan Itu Mau Pakai Anda Tuhan Mau Angkat Anda Ketika Anda Berkata Tuhan Aku Memberitakan Pribadimu Karyamu Keselamatan Melalui Hidupku Orang Berkata Aku Ingin Seperti Orang Itu Aku Ingin Orang Itu Dekat Dengan Aku Anda Akan Menjadi Gehasi Gehasi Air Jaman Anda Akan Menjadi Orang Yang Berdiri Di Adaman Raja Raja Apapun Juga Raja Kuliner Raja Kayu Raja Apapun Juga Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Membutuhkan Tuhan Tapi Mulai Alami Tuhan Dan Jangan Menjadi Orang Yang Sekedar Hari Ini Berkata Tuhan Pulihkan Aku Kenyangkan Aku Dan Anda Berhenti Itu Jangan Jadilah Orang Yang Berkata Tuhan Aku Saya Mengalami Aku Mau Melalui Hidup Banyak Orang Mengalami Yesus Aku Hidupku Ada Di Dalam Engkau Dan Engkau Di Dalam Aku Makin Terjadi Ketika Engkau Menghidupi Kehidupannya Yesus Orang Ini Beda Orang Seperti Ini Tidak Pernah Ada Di Posisi Yang Sama Aku Ingin Orang Itu Aku Ingin Orang Itu Dekat Dengan Aku Ingin Orang Itu Memberitakan Sesuatu Amen Beritumpa tangan yang terbaik Buat Tuhan Mari kita datang Kepada Tuhan Haleluya Yesus Terima 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 Terima